Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sebuah power supply dengan tipe Omron S8 JC Z124 CD yang akan saya perbaiki karena kerusakannya yang mati total untuk input ini 220V AC dan untuk out 24V DC untuk langkah perbaikannya langkah pertama kita ukur untuk tegangan input AC ini Apakah sudah masuk atau tidak kita ukur di terminal nomor 1 dan 2 untuk tegangan input ini ada 209 volt kemudian yang masuk ke cycling ini juga ada dan yang keluarnya juga ada 209 volt tetapi untuk lampu LED ini masih belum nyala dan di outpun untuk tegangan DC ini belum keluar selanjutnya kita perbaiki power supply ini ini untuk input AC sudah masuk ke rangkaian sedangkan untuk outnya tidak keluar kita akan mengecek komponen-komponennya terutama untuk kondensator atau elko dengan cara dipanaskan dengan soler kita panaskan untuk elko satu-satu secara bertahap sampai terasa elko ini panas kemudian setelah dirasa panas kita cek lagi untuk power supply ini apakah sudah bisa menyala atau tidak kita ukur dulu di inputnya ini ada tapi untuk lampu LEDnya masih belum nyala selanjutnya kita panaskan lagi untuk elko yang kedua beberapa detik sampai dirasa elko ini panas cara ini sangat mudah untuk mengetahui elko mana yang rusak kemudian setelah cukup panas kita cek kembali untuk power supply ini dan Alhamdulillah ini lampu sudah menyala lampu LEDnya kita ukur kembali untuk input ini ada kemudian yang masuk ke cycling dan yang keluar juga ada kita ukur untuk tegangan DC ini ada 23,4 volt dan untuk menyesuaikan tegangannya kita putar potensiometer yang ada dekat lampu LED ini selanjutnya karena sudah mengetahui kerusakannya di elko yang kedua ini 470 mikro 35 volt kita ganti dengan yang baru jika setelah dipanaskan di elko ke-1 ke-2 ke-3 dan ke-4 masih belum menyala kita cek untuk mosfetnya karena untuk kerusakan power supply yang mati total biasanya dari komponen elko yang sudah lemah kering ataupun kembung itulah cara memperbaiki sebuah power supply hanya dengan memanaskan elko dengan solder mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jika ada yang kurang jelas tolong tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih